S.S.I. resmi mengumumkan pemutusan kontrak relatif Timnas Indonesia, Simon Cemenemi, pada selasa 5 November 2019 Laga melawan Malaysia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada selasa 19 November 2019, akan menjadi partai terakhir Simon Cemenemi membesut Timnas Indonesia Simon resmi dipecat setelah gagal membawa Timnas Indonesia tampil apik di kualifikasi Piala Dunia 2022 Dari 4 laga yang telah dilakoni, Timnas Indonesia tak sekalipun mendapatkan poin Evan Bimas DKK pun harus terperosok ke dasar kelasemen grup G tanpa satupun poin dari 4 laga Kami mengucapkan terima kasih kepada Simon atas kerjasama selama ini Semoga laga melawan Malaysia kita mendapatkan hasil yang positif, kata Ketua Umum PSSI Mocamat Iriawan dilansir dari laman PSSI Pemecatan Simon Cemenemi itu memunculkan spekulasi siapakah yang bakal meneruskan Tongkat Nestafet sebagai pelatih Timnas Indonesia Pelatih asal Spanyol, Luis Mila, dikabarkan menjadi salah satu kandidat pengganti Simon Hal itu diutarakan oleh Iwan Bule, panggilan Mo Camat Iriawan, selepas dirinya terpilih jadi Ketua Umum PSSI yang baru Sosok Luis Mila tidak asing buat pecinta sepak bola Indonesia Pelatih asal Spanyol itu pernah melatih Tim Merah Putih pada 2017-2018 Permainan Timnas Indonesia di bawah harahan Luis Mila dinilai banyak perkembangan meski belum berbuah gelar juara Sayang, kebersamaan Seng pelatih dengan Timnas Indonesia harus berakhir setelah Asian Games 2018 karena kontraknya tak diperpanjang Publik pun mendesak PSSI untuk mendatangkan kembali Luis Mila seiring performa jeblok Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 Akan tetapi, ada satu kandidat lain yang menjuat sebagai pesaing Luis Mila untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia Ia adalah Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Iwan Bule memang menyebut tengah mempertimbangkan sosok pelatih asal Korea Selatan bersama dengan Luis Mila Ada tiga hal yang membuat Shin Tae-yong lebih realistis digayat oleh Timnas Indonesia Pertama, gaji Shin lebih kecil daripada Luis Mila yang dikabarkan mencapai 2 miliar rupiah per bulan Menurut PSSI, alasan utama mereka tak memperpanjang kontrak Luis Mila adalah karena mahalnya gaji EKS pemain Real Madrid itu Ada pun Shin disebut tak mematok gaji setinggi itu untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia Yang kedua, Shin memiliki pengalaman di level dunia bersama Timnas Korea Selatan Pelatih 50 tahun itu pernah membesut Tim Negeri Ginseng di ajang Piala Dunia 2018 di Rusia Meski terhenti di fase grup, setidaknya Shin memiliki kesempatan menghadapi tim-tim elite Seperti juara Piala Dunia 2014 Jerman-Swedia dan Meksiko Pengalaman tersebut belum didapatkan Mila karena ia tak pernah menangani Timnas Senior selain Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!